Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nita Di video kali ini mungkin berbeda dengan video sebelumnya Karena ini adalah video pertama aku Untuk aku bikin how I remove my makeup Ini adalah kondisi muka aku sedang bermakeup Tapi ini makeupnya gak terlalu tebel juga Karena aku gak pake foundation Karena ini adalah makeup untuk sehari-hari aku Nah makanya karena aku belum pernah kasih tau ke kalian Apa aja sih produk-produk yang aku pake Untuk menghapus makeup aku Sampai dengan kepori-porinya Sampai bersih pokoknya Makanya untuk kalian yang pengen tau Ataupun kalian yang emang lagi cari Untuk pembersih muka Ataupun pencuci muka gitu Kalian wajib banget tontonin video ini Sampai selesai Karena di video ini aku bakal kasih tau semuanya ke kalian Dan juga sebelum kalian tonton videonya Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Dan yang terpenting kalian Jangan lupa aktifin lonceng youtube channel aku Sampai ya kalian gak ketinggalan Kalo aku upload video baru Nah teman-teman sebelum aku mulai Untuk kasih tau produk-produk apa yang aku pake Untuk membersihkan makeup aku Aku mau kasih tau aja ke kalian Manfaat dari double cleansing itu apa Jadi menurutku kalo misalnya Kalian bisa membersihkan makeup tuh Gak cuma satu step doang Misalnya kayak cuma kalian pake Misalnya water Ataupun kayak pake facial foam Nah kalo misalnya kalian menggunakan Kaya double cleansing Itu tuh bisa lebih efektif lagi Untuk membersihkan kulit muka kalian Dari sisa-sisa makeup Nah karena kan sisa-sisa makeup ini tuh Bisa jadi penyebab utama Dari muka kalian misalnya berjerawat Ataupun kayak ada komedo Makanya aku saranin banget ke kalian Apalagi dengan kalian yang mukanya tuh gampang banget Jerawatan Kalian wajib banget double cleansing Kalo kata aku sih Kalo misalnya kalian double cleansing tuh Selain bener-bener bisa membersihkan Sisa-sisa kotoran makeup yang ada di muka kalian Itu bisa juga untuk memaksimalkan Untuk tahapan skincare selanjutnya Jadi skincare kalian yang akan dipake tuh Kayak lebih efektif lagi hasilnya Karena kan muka kalian tuh bener-bener bersih gitu Jadi gampang diserap sama kulit juga gitu Gak ada penyumbatan Penyumbatan yang aku maksud disini tuh Kayak sesisa makeup yang ada di pori-pori kulit muka kalian Untuk produk yang pertama yang selalu aku pake Untuk membersihkan makeup aku Yaitu produk dari Viva yang milk cleanser Yang spirulina yang ini Ini menurut aku bagus banget Selain dia harganya tuh murah banget Karena di bawah 10 ribuan kalo masalah Tapi ini hasilnya bener-bener bisa Ngebersihin makeup bener-bener Yang kayak makeup waterproof Ataupun kayak foundation yang tebal Kayak gitu ini bisa banget Nah aku cara pakenya gampang banget Ini bisa dituangin aja ke tangan kalian Oh ya by the way Ini juga bisa membersihkan mascara ya Mascara yang L'Oreal yang biasa aku pake Yang aku pake kan itu kan waterproof banget ya Tapi ini bisa kangkat loh sama ini Cuman mohon maaf banget Sekarang aku lagi gak pake mascara Karena kan ini lagi Pake makeup yang untuk sehari-hari juga Nah emang ini agak banyak juga Aku pake gak segini Karena yaudahlah gak apa-apa Ini kan murah juga ya harganya Jadi ya itu-itu kalian bisa Kayak jajan gorengan Tapi beli ini gitu Nah pakenya kayak gini Aku sih kalo Untuk membersihin muka Aku kayak gak rekomenin Pake kayak Apa ya namanya Yang kayak oil kayak gitu Karena gak tau kenapa Aku pernah pake metode Yang bersihin muka pake oil malah Jadi Muka aku tuh kayak gampang Beruntusan gitu Dan gatel gitu Kayaknya gak cocok sih ya Apalagi kulit sensitif Makanya agak hati-hati Nah ini gini Ini kayaknya kurang sih Sebenernya ya Aku mau ceritian aja sama kalian Kalo misalnya Metode pake milk cleanser Yang kayak gini tuh Aku inget jaman waktu aku Awal-awal pake skincare Ataupun kayak pake bedak Misalnya aku lagi ada event Aku pake bedak Yang lumayan agak tebal Waktu jaman SMP Pasti bersihinnya pake Viva ini Yang mamah aku Cuma Yang dulu tuh Belum ada spirulina Jadi aku pakenya Yang varian Yang lemon Yang warna kuning Kayaknya untuk awal-awal video Aku pernah bikin juga Tentang Apa sih namanya Kayak makeup tutorial Tapi sebelumnya Aku pake toner Dari Viva Nah gini-gini aja Jangan lupa Gerakannya diputar Biar Lebih bersih Gitu kita bersihinnya Alisnya juga Nah kalo misalnya Kalian pake mascara Tapi kalian pake si milk cleanser ini Kalian bisa angkat dulu Ininya nih Ininya apa sih Bulu matanya Diginiin Terus dikucek-kucek Gini aja Nah ini kan udah lumayan ya Kayak agak udah lumayan gitu Sama makeup aku Terus ambil kapas Aku biasanya mulai dari area mata dulu Nah tempelin gini Terus tarik deh Nah Tuh Dengan milk cleanser Harga Cuman 7 ribuan Kayaknya Eh gak tau berapa ya 10 ribu Gak tau berapa ya Di bawah 10 ribu deh Kayaknya Tukang Angkat Satu kapas Bisa dua Sisi Karena biar iris Biar gagal Ngebuang-buang kapas Tapi kalo misalnya Udah full kayak gini Ya ganti Tuh Keter banget Nah untuk mempercepat durasi Supaya gak kelamaan videonya Untuk Ngebersiinnya juga Bukan untuk area muka aja Tapi Aku pake di leher juga ya Sama di belakang leher disini Karena Biar lebih maksimal lagi Gitu bersihnya Cuman kan aku gak bisa record juga Karena takut kepanjangan videonya Nah ini udah beres Pake si Viva yang milk cleanser ini Kurang lebih aku ngabisin Tiga kapas ya Dengan sisi Dua sisinya aku pake Terus aku lanjut Pake Micellar water Ini micellar water Andalan aku Udah Gak tau keberapa Aku udah pake ini Aku lagi coba yang ini Karena ngabisin yang Size yang kecilnya Ini beneran Bagus banget loh Kalo kata aku Selain si Garnier Ini yang Pons Yang vitamin Micellar water Yang brightening rose Ini Kata aku Emang Enak banget gitu Pakainya Daripada yang Harganya juga murah Aku beli Yang kecil itu Cuma berapa ya Aku di online itu Rp6.000 gitu Berapa Murah banget lah Pokoknya Yang ini juga murah Cuma 20an lah 20an lebih Yang 100ml nya Aku Keluangin aja Langsung ke kapas Micellar waternya Seperti biasa Aku pertama pake itu Di area mata Bersihin terus Sampai bersih Seperti biasa Pake di leher juga Nah ini kapas Keberapa ya Keempat ya Keempat Setelah aku pake Micellar water Udah pake si Milk cleanser juga Nih kayak gini Lebih masih kotor kan Nah biasanya Kalo aku Udah pake Si Yang viva Yang ini Terus sama Yang pons Yang misllar water Ini Aku cuci muka dulu Pake Senka Nanti aku bakalan Record lagi Karena aku harus Ngambil dulu Ke kamar mandi Nah Terus aku lanjut Pake cuci muka Dari senka Yang Ini Basah-basahan Nah yang ini Yang perfect White clay Yang warna putih Ini juga Sabun cuci muka Favorit aku Aku udah ngabisin Berapa tuh Aku udah lupa Karena emang Sebagus itu Dan Cocok gitu Di muka aku Masalahnya Dari zaman aku hamil Yang rentan banget Aku beruntusan Dan kayak jerawatan Aku cuma pake ini doang Skincarenya Bayangin Karena aku males banget Dan nager banget Pas lagi hamil tuh Males skincaren Ah pedih Pedih Aduh pedih Ya pokoknya Kurang lebih kayak gini Ya guys Tempong bener Ya Dicuci juga Di area mata Cuma ini Bosanya masuk ke mata Aku jadi pedih Aku lanjut aja Cuci muka Nah ini Terus lanjut Pake scrub Ini aku pake scrub Dari Si Zedive Yang Fresh skin Yang ini Nah Tapi kalo misalnya Pake si scrub Yang Setup ini Ini kan karena Exfoliating scrub Jadi Aku salatin kalian Pakenya Di tiap hari Jadi kayak 2 hari sekali Ataupun 3 hari sekali Lagi tuh Biar kulit kalian tuh Nggak tipis Terus kayak Nggak gampang Beruntusan juga Kalo misalnya Over Exfoliate Kayak gitu Nah Pakainya juga Sama sih Kayak Kalian pake Facial foam Gitu Diputer-puter Cuman Mungkin Kalo scrub Ya Agak Lebih Halus Nah Ini Bersih-bersihin Terus Biasanya Kalo misalnya Aku di kamer Mandi Aku pakenya Sampai ke leher Ya Cuman Karena agak Lebih Ribet Kalo Misalnya Aku harus Record Di kamera Juga Jadi aku pakenya Suma di muka Doang Dia tuh Selain Bisa bikin kulit Kenceng Terus kayak Glowing Biar sepakainya Yang aku rasain tuh Kalo misalnya Kita lagi jerawatan Ya Aku pake Si scrub ini Aku misalnya Digosok-gosok Halus gitu Di jerawatnya Si jerawatnya tuh Kayak gampang Kempes gitu Nggak tau nih Apakah kalian Yang pake ini juga Sama dengan Kayak aku Rasanya Kalian bisa Komentar di bawah Kayak gimana Sama kalo aku Kayak gitu Nah Gosok-gosok Terus Kalian udah pasti Tau lah Kalo misalnya Tekstur Si set eye Ini tuh Kayak ada Butiran Butiran Gitu Nih Kayak gini Ini tuh Nggak Sakit sih Menurut aku Nggak bikin Kayak kulit Jadi Iritasi Atau apa Cuman Ini kayaknya Dari butiran Ini yang bisa Membersihkan Kotoran-kotoran Yang ada di muka Sampai ke dalam Pori-pori Nah udah Kayak gini aja Terus aku bakal Langsung bilas dulu Pake air ke kamar mandi Nah ini kulit muka aku Setelah aku Ngescrub pake si set eye Bener-bener Enak banget Halus Terus Lihat Kayak Bersih aja gitu Rasanya Cuman Aku Nggak cukup Sampai Dari Skelab doang Terus Kalau misalnya Udah Skelaban Aku lanjut lagi Ngebensiin Muka aku Dengan Micellar water Yang ini Jadi aku pengen Nge-masure Kalau misalnya Bener-bener Pas beres Aku cuci muka Terus sama Skelaban tuh Kalau misalnya Kulit muka aku Bener-bener bersih Gitu Nggak ada Sisa-sisa Kotoran Make up Sedikit pun Ini udah Aku pakein Si Micellar water Masih ada Sedikit Kotoran Yang ada Di muka Aku Nih Tuh kan Ini masih ada Sedikit Padahal Aku udah Banyak banget Stepnya Udah aku pakein Di muka aku Biar bersih Gitu mukanya Nah Makanya Ini kan Udah Kayak Keset Gitu kan Beresnya Udah pake Micellar water Sama scrub Terus Aku lanjut Pake Si Toner Yang super Maca Ini Ini toner Kayak Fungsinya Itu bisa Ngebersihin Kotoran Kotoran Yang ada Di pori Muka Kita Dan Bisa Mengecilkan Pori Muka Kita Juga Nah Misalnya Kalau Akunya Nggak Kemana-mana Kayak Aku Di rumah Aja Terus Aku Nggak Make Apan Aku Nggak Pake Micellar water Sebelum Aku Pake Toner Ini Jadi Cuma Pake Langsung Pake Toner Ini Setelah Aku Pake Facial Foam Gitu Oh Ya Ini Selain Dia Bisa Membersihkan Pori Pori Yang Ada Di Muka Kita Sampai Kedalam Gitu Untuk Sesisa Kotorannya Dia Juga Bisa Melembabkan Muka Kita Gitu Aku Yang Toner Yang Pertama Aku Pake Sebelum Aku Pake Step Skincare Selanjutnya Nah Ini Udah Selesai Pake Tonernya Kalian Bisa Lihat Ini Masih Ada Sedikit Tapi Sedanggan Lebih Betor Karena Mungkin Kan Ke Area Sini Yang Aku Belum Tadi Bersihin Kayaknya Masih Ada Cuma Sedanggan Ini Bersih Ini Kapasnya Tuh Cuma Bagian Sini Doang Yang Tadi Aku Sempet Kesek Gitu Nah Oke Teman Itu Adalah Produk Yang Biasa Aku Pake Untuk Sehari Hari Kayak Ngebersihin Makeup Aku Baik Makeup Tebel Ataupun Makeup Natural Kayak Gini Aku Biasanya Pake Produk Produk Ini Kalian Bisa Cobain Tapi Kalau Misalnya Kalian Gak Cocok Di Kulit Kalian Kalian Jangan Terusin Nanti Kalian Iritasi Mukanya Tapi Kalian Bisa Share Ke Aku Produk Apa Sih Yang Kalian Pakai Untuk Ngebersihin Makeup Kalian Terutama Double Cleansing Kalian Bisa Share Di Bawa Dan Terima Kasih Banyak Juga Untuk Kalian Yang Sudah Tonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dadah